Intro Aremania Aremanita Salam Satu Jiwa Arema Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Nekadulin Kali ini akan membawakan update berita tentang Arema FC Identitas striker asing Arema FC mulai terbuka Sosok Carlos Fortes akhiri kontrak UD Villa Franquins Salam Satu Jiwa Arema Dilansir dari Suryamalang.com Identitas pemain asing baru Arema FC mulai terungkap Profil pemain yang spesifik sebagai striker asing baru Arema itu Disebut-sebut bernama Carlos Fortes Sosok Carlos Fortes langsung dihubungkan dengan klub Arema FC ketika ia diketahui berpamitan pada klub lamanya Sosok Carlos identitasnya memiliki nama lengkap Carlos Manuel Dos Santos Fortes Ia merupakan penyerang kelahiran Lisboa, Portugal 9 November 1994 Yang tak lain berasal dari daerah dan negara yang sama dengan pelatih Arema FC Eduardo Almeida Sosok Carlos Fortes juga tercatat pernah bermain Dan juga pernah dilatih oleh Eduardo Almeida Striker ini tercatat sebagai pemain klub UD Villa Franquins Yang tentu sudah dikenal oleh Aremania Ya, Carlos Fortes merupakan teman satu klub dengan keeper asing Arema yang baru bergabung beberapa waktu lalu Edilson Maringa Terima kasih UD Villa Franquins hari ini adalah hari terakhir kontrak kami Tetapi secara emosional kami akan terus bersama Itu menyenangkan Saya berharap semua sukses untuk klub tulis Carlos Fortes Dalam Instagram pribadinya At Carlos Fortes 99 ofisial pada Senin 28 Juni 2021 Tak hanya mengumumkan jika kontraknya telah selesai dengan klub lamanya Carlos mengaku akan mengumumkan klub barunya dalam waktu dekat Dalam beberapa hari saya akan membawa beberapa berita tentang masa depan saya Jika menilik dari situs Transverse Market Carlos Fortes memang tercatat sebagai pemain klub UD Villa Franquins Hanya saja di situs yang menampilkan perjalanan transfer pemain sepak bola profesional itu Mencatat Carlos memiliki kontrak dengan UD Villa Franquins hingga 30 Juni 2022 Tapi jika Carlos sudah berpamitan Bisa jadi kontraknya memang berakhir di akhir bulan Juni 2021 ini Kondisi kontrak yang berakhir di akhir Juni ini Juga selaras dengan pernyataan General Manager Arema FC Rudy Widodo beberapa waktu lalu Rudy mengatakan Satu pemain asing Arema akan segera bergabung Namun menunggu kontraknya dengan klub lama habis Saya tidak bisa menyebut nama Satu pemain ini masih ada ikatan kontrak dengan klub lama Akhir bulan ini kontraknya selesai Maka kami belum berani memperkenalkan dia sebagai pemain kami Karena itu nanti akan melanggar aturan kontrak Ujar Rudy Widodo Sebelumnya pemain itu digadang-gadang akan bermain di Piala Wali Kota Solo Namun sayangnya karena Piala Wali Kota Solo ditunda Jadi pemain tersebut kemungkinan besar akan langsung ke Malang Setelah menjalani karantina di Jakarta Pemain asing tambahan itu adalah mengenapi untuk posisi pemain asing yang terakhir Posisinya sebagai striker Presiden klub Arema menjelaskan Arema FC tengah menunggu kedatangan asing Posisi gelandang dan striker Tinggal nunggu dua pemain asing Posisi center back dan striker Saya rasa sudah komplit Sambil nanti kita lihat di putaran kedua Kita perlu tambah lagi posisi back jelasnya Ia menyebut pemain asing Yang segera datang adalah pemain dengan posisi gelandang Dan juga striker Beberapa waktu lalu Gelandang sudah ada Kemungkinan besar ini adalah rekrutan terakhir dari Arema FC Dengan posisi sebagai striker Sebelumnya diketahui Arema FC Mendatangkan dua pemain asing Asal Jepang dan Brazil Yaitu Renzi Yamaguchi Berposisi sebagai gelandang Serta Adilusin Maringa Berposisi sebagai keeper Terima kasih Nekadulur mengabarkan ini dari Kabupaten Malang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!